selamat menikmati hadis yang keempatnya pada bab al-murokobah ini hadis nomor, eh nomor tiga masih nomor tigaan ya yaitu nasehat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas dimana Rasulullah memberi nasehat yang isinya ternyata hal yang berat padahal waktu itu Ibnu Abbas berumur 10 tahun pada hadis atau hadisnya ya ya riwayat riwayat At-Tirmizi hadisnya riwayat At-Tirmizi terjata hadis ini pada riwayat Ahmad ada perbedaan redaksi awalnya sama yaitu ihfazillah nyepelihara lah Allah ini kan mananya juga apa membuat membuat kita berpikir keras pelihara lah Allah jaga lah Allah emang Allah perlu dijaga itu perlu dibelihara ternyata kan maksudnya setelah dijelaskan kemarin maknanya adalah konsisten dalam bertakwa itu mananya ya konsisten dalam takwa kepada Allah dengan cara menjauhi segala eh melaksanakan segala perintahnya menjauhi segala larangannya dan sesuatu yang tidak disukai tidak diridoi oleh Allah nah apabila demikian disebutnya apabila menjaga Allah memelihara Allah tajid ama maka maka kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapan kamu yang dimaksud juga bukan seperti redaksinya demikian seolah-olah Allah itu ngejegir Allah itu ada di depan kita bukan yang maknanya wah ini luar biasa yang ini nih ya ya inilah muku berokobah Allah akan menuntun kamu Allah akan memandu kamu tentu kalau Allah menuntun Allah memandu kepada kebenaran Allah akan menuntun memandu itu kepada kebenaran kepada kebaikan yang maknanya adalah ini yang disebut tidak ada daya dan upaya itu manusia itu kecuali oleh Allah Allah yang akan memilih kan ya Allah yang akan memilihkan itu buat kamu apa yang harus kamu lakukan itu yang dipandu dibimbing oleh Allah kalau tidak demikian ya manusia berarti kan mencari membuat mencari menciptakan acara sendiri terus itu benar gitu apa itu membawa kepada kebenaran kepada kebaikan pendina beneran ya kebeneran disebutnya tapi yang dipandu oleh Allah Allah yang akan memudahkannya jalan ke surga nah sementara jalan ke surga itu kan harus dengan beramal soleh nah ini yang oleh Allah dipang milihkan baik untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat oleh Allah diberikan ini yang harus diamalkan ini ini itu dipandu tetam murokobah yang sesungguhnya demikian hidup ini benar dijaga dipelihara diurus oleh Allah yaitu dipandunya dengan bahasa seperti ini tajid maka kamu akan mendapati Allah ada di hadapan kamu ini kan bukan maknanya Allah ada wujud wujud Allah ada di depan terus mau apa maknanya adalah berarti kalau kamu konsisten bertakwa kepada Allah maka Allah akan memandu hidup kamu itu kan makna singkatnya jadi demikian pelihara Allah maka Allah kamu akan mendapati Allah ada di hadapan kamu maknanya adalah konsisten di dalam bertakwa kepada Allah pasti Allah akan memandu hidup kamu sementara hidup ini kan isinya amal gak ada yang bukan amal satu detik saja dari hidup manusia isinya bukan amal itu gak akan ada semua isinya itu adalah amal dan semua amal akan dihisap terus harus melakukan apa nah nanti Allah yang akan memandu menuntunnya kalau bahasa saya sendiri nanti Allah yang akan memilihkan ini yang amalkan lakukan ini yang amalkan lakukan selamat pasti karena Allah tidak akan mencelakakan jadi bukan mencari membuat menciptakan acara hidup sendiri bukan seperti itu itu nasihat ini yang pertama nah kemudian yang kedua nasihatnya ini diulas saja yang ini bagian dirinya kenalilah Allah sedalam mungkin mungkin bahasanya begitu kalau mengenal maka mengenal lebih dalam artinya kan kenalilah Allah sedalam mungkin dekatilah Allah cintailah Allah terutama hal seperti ini artinya yang jangan sampai lupa jangan sampai lalai ketika kamu dalam keadaan senang itu yang manusia suka lalai kesenang dia suka melinaan maka Allah akan menjaga memelihara kamu ketika kamu sedang susah jangan kalau secara singkatnya jangan lupakan Allah dalam keadaan senang Allah tidak akan melupakan kamu dalam keadaan susah sehingga Allah tidak akan membiarkan Allah tidak akan membiarkan kamu dalam keadaan susah penuh ribu susah ribu berat Allah diantap diantap kan tadi manusia tidak bisa apa-apa kecuali oleh Allah lalu Allahnya membiarkan artinya kan kemarin juga saya contoh kalau orang yang durhaka pun begitu kena masalah berat mengadadak sadar mengadadak ingat Allah mengadadak soleh mengadadak sholat putih mengadap cerik minta memohon kepada Allah kalau selesaikan masalahnya tidak lemah karena itu artinya apabila dalam keadaan susah mendadak ingat Allah mendadak benar 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 Allah benar itu menubar agajul osok gitu tapi ketika dalam keadaan senang artinya ini yang sulit makanya diwasiatkan dinasehatkan oleh Rasulullah jangan lupa jangan lepas dari Allah meskipun dalam keadaan keadaan senang dalam keadaan malah Umar bin Khotab kemarin juga saya sampaikan bahwa Umar bin Khotab itu saya lebih suka dalam situasi musibah daripada dalam situasi nikmat lebih berat artinya lebih berat untuk apa namanya untuk tetap berartinya bersyukur tetap ingat Allah ketika dalam keadaan senang ini yang dinasehatkan nomor dua artinya yaitulah benang merah nama jangan lupa jangan jauh dari Allah jangan melupakan Allah ketika kamu senang senang pasti Allah akan tetap memelihara kamu dalam keadaan susah nah kemudian yang ke ini soal takdiri umur 10 tahunnya di nasihatkan luar biasa sahabat benar waklam ketahuilah anama akta akalam yakun lius sibaka kalau di lapad yang pertama kalau seluruh makhluk bersepakat untuk mencelakakan kamu pasti tidak akan bisa kalau yang mereka rencanakan kalau yang mereka usahakan itu tidak sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapan untuk kamu takdir dimana itu yang segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya takdirnya sudah ditetapkan lalu manusia berencana berusaha mencelakakan seseorang misalnya gitu ya mencelakakan seseorang ternyata tidak akan terjadi apabila yang mereka rencanakan usahakan itu beda dengan apa yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum jadi menciptakan makanya di akhir riwayat atirmizi ini Rasulullah menyebutkan pena sudah diangkat lembaran sudah kering artinya sudah ditetapkan semua bisa dirobah penanya sudah kering tidak akan bisa ganti ketetapan anak dulu Allah sudah menetapkan tidak celaka lalu manusia berusaha mencelakakan celaka enggak musuh itu sudah ditetapkan dulu jadi tetapkan dulu itu 50.000 tahun sebelum menciptakan ketetapan etak kemudian satu lagi waklam ketahui lah dan sebaliknya apa ya kalau seluruh makhluk itu berusaha memberikan kebaikan memberikan manfaat kepada kamu juga tidak akan bisa kamu dapatkan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan jadi kemahatuh beramalah kita nasihat Nabi karena kemarinnya ada sahabat yang kalau sesuatunya sudah ditetapkan terus kita ini beramal untuk apa aneh misalnya Allah benar kan di dalam hadisnya itu setiap manusia yang dilahirkan itu sudah Allah tetapkan hingga surga dan nerakanya ada yang mau sahabat yang berpikir demikian kan ya kalau begitu buat apa beramal kalau sudah ada ketetapannya tapi kan Rasulullah menyabdakan beramalah nanti kamu akan sampai kepada takdir yang sudah ditetapkan itu apalah mungis kejadian beramalah pokok nama apalah kalau sudah terjadi oh ini etat takdir kalau tidak beramal bakal lebih kena takdir mana tidak beramal masa tidak beramal dapat surga tidak ada ketetapan demikian kakaknya beramal nanti akan sampai dan kamu akan tahu manusia itu kan salah satu perkara gaib salah satu perkara gaib saya nyebut gaib di Indonesia masuk keadaan jadi pemahaman gaib dengan hantu yang makhluk halus banyak perkara gaib diantara perkara gaib itu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu termasuk perkara gaib bagi manusia manusia tahu gak kemudian akal manusia bisa menjangkau gak apa yang terjadi pada yang akan datang nah untuk gaib yang ininya yaitu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang manusia akan tahu setelah terjadi termasuk kan meninggalnya meninggalnya seseorang kapan kan Allah sembunyikan Allah gaib kan yang kaya apalah malam gue semat oh ayo geningan oh iyo geningan ini sebelumnya tahu gak tadi kita termasuk perkara gaib kembali lagi kesinilah wah alam nah yang ini yang sekarang yang ini yang belum kita kaji bagian yang ini kalau yang barusanya di hadis riwayat atirmizi ini hadis riwayat amad pada hadis riwayat atirmizi setelah Rasulullah menerangkan kalaupun seluruh makhluk merencanakan berusaha mencelakakan kamu tidak akan mencelaka apabila hal itu tidak ada pada ketetapan yang sudah tetapan dulu dan kalaupun seluruh makhluk mau memberi manfaat kepada kamu maka tidak akan kamu dapatkan kalau hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah tetapan beramalah segitulah cek nabi gampang beramalah nanti kamu akan tahu kamu akan tahu kamu akan sampai kepada takdir kamu akan sampai kepada takdir kamu karena gak akan tahu sebelum terjadi ya seperti meninggal itu kapan terus kumah itu meninggal tinggal tinggal karena kematian itu pasti datang terus bagaimana ya beramalah sebelum kematian itu datang takdir begitu meninggal katakanlah begitu meninggal dia sedang beriman dia sedang soleh sehingga itulah yang menjadi akhir yang menutup seluruh rangkaian hidupnya itulah orang yang beruntung kalau ketika meninggal itu dia ini sedang apa namanya sedang sedang durhaka sedang durhaka kepada Allah meninggal dalam keadaan demikian nah itulah apa namanya takdir sebut ketetapan menurut itu dan di hadis yang kemarin itu ditutup dengan pada hadis yang kemarin itu pena sudah diangkat dan lembaran yang tulisan yang ada di lembaran itu sudah kering penanya sudah diangkat tidak akan diubah lagi bahkan kan hal tersebut itu Allah lakukan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya maka sejak mulai Allah menciptakan makhluknya sampai hari ini sampai nanti semuanya itu hanya tinggal bagi Allah itu semuanya itu hanya tinggal menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan sebelumnya nah ditutup dengan demikian itu untuk menasehati bahwa kalaupun seluruh manusia mau mencelakakan kamu enggak 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 encelaka kalau ketetapan dari Allah itu kamu tidak enggak dan kalaupun seluruh manusia mau memberikan kebaikan memberi manfaat kepada kamu juga enggak akan kamu dapatkan kalau apa yang mereka kerjakan mereka rencanakan itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah untuk kamu sekarang nasihat berikutnya ini juga nasihat yang berat juga satu satu lagi yang tadi Rasulullah juga menasehatinya dengan mengawalinya dengan demikian wa'lam wa'lam itu kalau menurut bahasa Arabnya sih wa'lam itu dari alimah ya'lamu ilman jadi wa'lam itu perintah untuk berilmulah kamu nah tentang yang barusan itu harus punya ilmu ya berarti kalaupun seluruh manusia berusaha mencelakakan kamu kamu tidak akan celaka kalau tidak ada padakat yang Allah telah tetapkan kamu harus celaka ini masalah takdir masalah kodo dan dan kodar ini harus wa'lam berilmulah kamu yang kedua sama ini wa'lam berilmulah kamu ananasro ma'as sobri ananasro ma'as sobri bahwa pertolongan dari Allah itu adanya satu paket dengan sabar ini tidak bisa dipisahkan ini pakai ma'a gitunya inanasro ma'as sobri pertolongan dari Allah itu adanya dimana gitu pertolongan Allah itu adanya dimana ternyata pertolongan dari Allah itu itu satu paket dengan sabar jadi anggaplah sabarnya yang harus dilakukan oleh manusia nanti pertolongan dari Allahnya itu yang dilakukan oleh oleh Allah kan yang menolong Allah artinya kan Allah yang melakukan tapi ini keberadaan pertolongan Allah ini itu satu sepaket disebutkan artinya tidak bisa dipisahkan itu satu paket dengan dengan sabar satu dulu yang itu karena masih ada dua lagi nasihat kesananya wa'anal faroja ma'al karbi sesungguhnya kelapangan itu adanya bersama dengan kesempitan ini kelapangan itu adanya bersama kesempitan kebahagiaan itu adanya berserta bersama dengan kesedihan kesulitan didinya kebahagiaan nanti tegur nenggan kemana sebutlah satu paketnya satu paket berarti kan tidak bisa dipisahkan kemudian yang terakhir wa'ana ma'al usri yusron ma'a semuanya ma'atnya bersama berarti bukan bak'dah bukan setelah kesulitan barulah begitu mendapat kesulitan tak kemudahan lagi didinya beruburu kesulitannya hilang karena kan kemudahannya ditemukan karena keberadaan kemudahan itu beserta beserta kesulitan nah kalau diartikan setelahnya nikmati dulu kesulitan setelah itu bak'dah kan setelah itu barulah ada kelapangan belilah cekalo ini didinya keneh tadi awal keneh nah sekarang dari penjelasan dari ini secara umum wafil hadisi takrirun wahadun alat tafwidil amri kulihailallah secara umum ini sejak awal berarti sejak awal itu sejak nasihat yang pertama yang sejak nasihat kan ada beberapa nasihat di dalamnya ihfadzillah yahfadzga ihfadzillah tajid tujah haka nah ada beberapa nasihat kan di dalamnya nah secara umum seluruh nasihat rasulullah sallallahu sallallahu di hadis ini adalah penekanan menekankan meyakinkan menekankan ya meyakinkan wahadun dan juga mendorong lah jadi rasulullah itu menekankan meyakinkan dan mendorong agar tafwidul amrikul liha ilallah menyerahkan segala urusan itu kepada Allah nah ini kan yang tidak mudah agar menyerahkan segala urusan itu kepada Allah nah bahkan tadi dengan dengan nasihat rasulullah itu kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah berarti kan bukan lagi terserah kita tapi terserah terserah Allah kalau kita sudah menyerahkan segala-galanya kepada Allah ya jangan terserah kita tapi terserah terserah Allah ini mananya bagaimana ini Allah yang sudah menerangkan sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh manusia kalau manusianya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah makanya Allah menurunkan misalnya harus wajib itu kan sholat lima waktu pasrah ke Allah saya serahkan sepenuhnya kepada Allah begitu tengah hari Allah memandu kerjakan ini ketika tengah hari malahan berdigerawan Allah 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 yang memandu kalau datang tengah hari itu apa sih yang harus dilakukan Allah memberikan panduannya di yaitu kerjakan sholat karena itu panduan dari Allah kita mengikuti tidak dipandu oleh Allah dan semuanya itu kan contohnya bahkan semuanya tadi kan seluruh amal manusia itu mesti atau semestinya seharusnya mengikuti panduan Allah dan kalau yang kita kerjakan itu karena mengikuti apa yang Allah pandu apa yang Allah tuntun apa yang Allah tentukan tadinya ini beramal ini semuanya diberi pahala beda dengan amal yang ini mengikuti panduan dari Allah bukan bukan maka yang kurang jangan minta pahala kepada Allah jangan minta pahala kepada Allah karena yang dilakukannya itu kan karena kemauannya sendiri tapi kalau mengikuti panduan dari Allah semua oleh Allah diberi pahala dari yang terkecilnya sampai yang terbesar kalau Rasulullah itu kan seluruh umurnya bernilai ibadah jadi seluruh umurnya setiap detik dari umurnya itu hanya terisi oleh hal-hal yang bersifat ibadah ya ada satu detik pun Rasulullah tidak mengikuti panduan dari dari Allah itu gak ada mestinya demikian mestinya demikian tapi Allah juga tau kan nah jelma itu ayah pohon ayah balangah kalau luar tina panduan Allah beramal dengan karena mengikuti kemauannya sendiri tapi kalau kalau dengan Allah diberi pahala kalau kenapa Rasulullah itu tidak punya dosa karena semua apa yang diamalkannya itu mengikuti panduan dari Allah semuanya jadi pahala semuanya jadi pahalanya kalau yang dilakukan itu karena mengikuti tuntunan panduan dari Allah oleh Allah diberi pahala kan benar kan apa kaitannya dengan Allah yang dilakukannya karena itu dilakukan mengikuti keinginannya sendiri tidak mengikuti tuntunan dan panduan dari Allah nah hadis ini secara umum Rasulullah itu meyakinkan menekankan dan mendorong agar menyerahkan segala urusan itu kepada Allah dibarengi ma'asyuhudi ma'asyuhudi anna hulfailu lima yasha dengan disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan melakukan apapun yang ia kehendaki nah artinya disini kan jelas berarti jangan mengikuti kehendak kita sendiri tapi ikutilah kehendak Allah karena semua yang dari Allah itu tadinya itu pasti Allah itu akan mengarahkan kepada yang benar Allah akan memandu kepada yang membawa kebaikan untuk manusia nah contoh nama nubiyah itu kan itu kan panduan itu tuntunan dari Allah begitu tengah hari apa yang Allah perintahkan apa yang Allah perintahkan kepada manusia untuk dilakukan masuk tengah hari berarti sholat lahor berarti yang dilakukannya baru mengikuti panduan dari Allah berarti kan baru kalau begitu dia mengikuti panduan tuntunan dari dari Allah dan Rasul itu mendorong untuk total gitu sebetulnya total sepenuhnya serahkan hidup kita ini kepada Allah nanti Allah kan nasehatnya kan nanti kalau bahasa Rasulullah nanti kamu dapati Allah di hadapan kamu kan maksudnya nanti Allah yang akan memandu hidup kamu maknanya apa hidup itu isinya amal Allah yang akan memandu hidup kamu artinya Allah yang akan memandu apa yang harus kamu lakukan oleh Allah nanti diberi tuntutannya total artinya tidak ada satupun yang dilakukan itu bukan melaksanakan panduan tuntunan dari Allah keluar dari sana berarti dia melakukan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri tidak ada pahalanya kan tidak ada pahalanya karena pahala itu kalau mengikuti apa yang Allah berikan instruksikan apa yang Allah perintahkan baru Allah memberinya pahala jadi barengi tadinya hadis secara umum hadis ini menekankan dan mendorong agar menyerahkan segala urusan itu kepada Allah dibarengi dengan meyakini keyakinan bahwa Allah itu akan melakukan apa yang ia kehendaki dengan arti bahwa Allah melakukan apa yang ia kehendaki Allah akan memberikan memberikan panduan yang bagaimana tuntunan yang bagaimana yakinlah Allah tidak akan mencelakakan manusia tuntunan tuntunan angkat angkat berarti sudah sah apa yang tertulis tidak akan diubah lagi penanya sudah diangkat tintanya sudah kering itu kan ungkapan dari nabinya artinya apa yang sudah Allah tetapkan dan tadinya apa namanya menekankan meyakinkan bahwa apa yang sudah Allah tetapkan dan Allah sahkan itu tidak ada satupun di luar yang sudah Allah tetapkan dimana Allah menetapkan segala sesuatunya itu tadi itu 50 ribu tahun sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya sehingga para sahabat pun kan tadi ada yang berpikir demikian ya kalau begitu ya sudah kita diam saja kalau segala sesuatnya sudah ditetapkan cek Allah te kodariah kodariah arti kodariah te bersandar kepada yang sudah Allah tetapkan dimana Allah menetapkannya itu kan jauh sebelum jadi menciptakan makhluknya nah mananya kan bukan demikian nanger jadi harus bagaimana beramalah dengan beramal itu nanti akan sampai kepada ketetapan yang sudah Allah sahkan meyakinkan bahwa apa yang sudah ditetapan dan disahkan oleh Allah itu tidak akan ada yang keluar dari apa yang sudah ditetapan sebelumnya nah hal ini semuanya atau nasihat Rasulullah ini merujuk kepada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 ada ayat yang demikian ini ayat Al-Hadid ayat 22 tidak ada satu musibah pun yang kena filardi di bumi ini dan juga tidak ada yang musibah yang kena kepada diri kalian ila fikita bin kecuali sudah ada catatannya min kobli anna broaha sebelum kami menciptakan tadi bahwa segala sesuatu itu sudah sudah ada ketetapannya sudah disahkan sudah di ACC dan tidak akan diubah penanya sudah kering habis tintanya hanya tidak akan bisa lagi eh ungkapan gitu penanya sudah kering diangkat dan tulisan di suhub di lembaran itu sudah kering sudah jadi dan disahkanlah oleh Allah ini ada ayatnya bahwa tidak ada musibah yang kena di bumi ini tidak ada musibah yang kena kepada diri kalian kecuali itu sudah ada di catatan Allah min kobli anna broaha sebelum jadi kami menciptakan makhluknya tidak ada ayat yang orang-orang demikian kalau di hadis kan diterangkannya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu itu yang di tajibul akhluknya yang 50 ribu tahun sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya ketetapan untuk seluruh makhluknya itu sudah ada maka begitu Allah menciptakan makhluknya ya berjalanlah sesuai dengan catatan dari Allahnya bagaimana awal mula menciptakan sampai nanti hari kiamat semuanya tinggal menjalankan sebutnya bagi Allah itu tinggal menjalankan apa yang sudah rencanakan sebelumnya ini bekerja lemah pasti ayah mikir gitu pasti ada yang berpikir demikian kalau begitu ya sudah kita diam saja tinggal nunggu takdir lain si nabi itu maksudnya tinggal beramal gampang itu beramal takdir kamu seperti apa nyeber apalah kamu pokoknya nanti kamu tahu itu ketetapan untuk kamu seperti apa kalau beramal kalau tidak beramal ya nanti kamu juga akan sampai kepada ketetapan kamu itu seperti apa kalau kamu tidak beramal tidak ada ketetapan anak tidak ada ada yang memahaminya demikian ada kan sampai satu kelompok sampai disebut kelompok kodariah yaitu mereka ini yang berpikir seperti ya sudah kita ini tidak perlu melakukan apa-apa karena segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah tetap kelompok kodariah dan itu adalah majusi majusinya umat islam itu adalah kodariah ada hadis yang menyebutkan di setiap agama itu ada majusinya berarti bukan bukan menyembah apinya bukan pemahaman itunya pemahaman dari pemahaman itu kan nanti akan memunculkan cara hidup dan untuk setiap agama itu ada majusinya dan majusinya kaum muslimin itu adalah kodariah tetapi kodariah begitu orang cicing di mana namun yang dahar cicing gitu cicing 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 gitu lamun lapar wah kodariah ini nyokot sangu cicing itu ada papuket pasti tidak salah kalau kumah kemudian ini berikutnya apa yang Rasulullah nasihatkan itu ini merujuk kepada surat al-hadid ayat 22 ada yang demikian ternyata ayatnya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bumi ini tidak ada satupun yang terjadi pada diri kamu kecuali itu sudah ada ketetapannya min kobli anna bro'ah sebelum kami jadi menciptakannya kemudian yang berikutnya summa madaru hazihil wasyati al-hazal asli nah jadi inti inti dari nasihat Rasul Allah itu izma koblahu wa mabadahu mufara'un alaihi wa roji'un ilaihi bahwa yang sudah terjadi kalau kita ingat-ingat misalnya kalau kita ingat-ingat perjalanan hidup sendiri kalau kita ingat-ingat misalnya apa namanya mulai kita ingat umur sekian terus itu yang sudah terjadi sampai hari ini apa yang sudah terjadi itu dulu sudah ditetapkan oleh Allah kemudian kalau dan demikian juga untuk nanti ke depan sebetulnya sudah ada itu catatannya di pada catatan Allah nah hanya jangan jadi kodar ya tetap jangan jadi kodar ya karena tidak bisa dibantah bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan sebelum Allah jadi menciptakan itu tidak bisa dibantah ini ayat yang barusan jadi apa yang sudah suka ada yang begini termasuk saya sih pun seolah titibu budaknya hayang gitu kan karena kalau diingat gitu kan setelah murahnya kakar sadar ayuna umur sakiyo dulu kemana aja dulu apa yang diamalkan ada tuh bisa gitu itu sudah ada ketetapannya penyesalan penyesalan juga tidak akan mengubah sesuatu itu nasihat marwin khotab juga ada penyesalan atas apa yang sudah terjadi itu tidak akan mengubah sesuatu demikian juga kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi juga tidak akan mengubah sesuatu makanya rasulah menasehati rasulah itu menasehati yang lalu biarlah berlalu ditelan dingin malam power metal yang lalu sudah mau apalagi tidak bisa diulang terus yang akan datang bagaimana itu kan termasuk gaib kita tidak tahu yang terpenting adalah sekarang kamu mau apa nasihat rasulah yang penting sekarang mau apa mau bagaimana bisi pikiran bahulah artinya menyesali menyesali apa yang sudah terjadi dan mengkhawatirkan apa yang akan datang yang sudah terjadi tidak bisa diubah yang datang masih gaib rasulah mau gitu menasehat yang penting adalah sekarang kamu mau apa mau bagaimana artinya jangan sampai terganggu dengan apa yang sudah terjadi jangan terganggu mengkhawatirkan artinya dengan apa yang akan datang penting contohnya kan baru-baru ini kan ada seorang ibu yang membunuh tiga anak kandungnya karena mengkhawatirkan nasib anak-anaknya dulu juga di warga cinta ada di ciwastra bahwa ibu-ibu yang membunuh anak kandungnya ada yang dimasukkan toren anak kandungnya sendiri dia dia lihat toren tutupan itu anaknya dimasukkan toren dua kemudian yang satu laki dibekap pakai bantal karena dia mengkhawatirkan bagaimana nasib anak-anak saya situasi dunia seperti ini artinya sudah melihat begitu banyak keburukan dibunuh tiga-tiganya saya saya memang anak mana itu ada mana itu cincin tidak itu sebenarnya kalau Allah emang anak mana itu itu tidak rezekian saya tidak tidak rezekian saya tidak sepatutnya saya khawatir sedikit 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 emang teh celup talian beratnya sekunang masanya teh celup baru-baru ini juga minggu inilah kalau gak salahnya ada beritanya di brebesnya kalau gak salahnya seorang ibu yang membunuh tiga anaknya sama alasannya karena dia mengkhawatirkan nanti anaknya seperti apa dengan kondisi dunia seperti ini dimana kondisi kekhawatirannya juga hanya kekhawatiran takut tidak bisa makan karena suaminya sedang tidak bekerja kasiun gitu dipahehan budak kenapa gerti lu dengan pisau yang diberbes itu dengan pisau kita dipuncitan pencitaan hiji hiji si mencita yang baik talian jajak sukunang gresel hiji alah pencitaan pencitaan ya itulah kemampuan akal manusia memikirkan nanti anak saya bagaimana itu gaib begitu yang terpenting itu nasihat rasul yang penting sekarang mau bagaimana mau apa apa yang harus kamu lakukan berikutnya tadi nasihat tadi sampai disini ya bahwa inti itu dari nasihat ini ya mau bagaimanapun mau bagaimanapun segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya tapi ini kan yang sulit kan memahami itu justru kan ya karena kalau yang tidak sanggup tidak mampu memahaminya jadilah kodaria yang mengatakan demikian kalau segala sesuatu sudah ditetapkan ya sudah kita diam saja tapi hari ini kalau kalau Allah tetapkan kamu masuk neraka kamu terima kodaria ya mau kan kodaria gitu kita tidak melakukan apa-apa karena sesuatunya sudah tetapkan kan ada hadis yang menerangkan bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu itu eh seseorang Allah tetapkan hingga surga dan neraka hanya soktanya gitu geraka kodaria kalau Allah tetapkan kamu masuk neraka bagaimana ayolah hari itu jadi dia tidak beramal apa-apa tapi dah gitu maksud kodaria kan waktu itu kan tidak 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 usah melakukan apa-apa kan segala sesuatu sudah Allah tetapkan mau ditanya itu pasti eh jadi maunya apa dia maunya itu tidak beramal intinya tidak melakukan apa-apa tidak beramal tapi dia ingin yang Allah tetapkan bagi dirinya itu adalah masuk masuk surga hanya tak kodaria tewa itu bisa itu tidak beramal yang ke surga makanya Rasulullah yang memberitahkan beramal pokoknya nanti kamu akan mendapati takdir kamu seperti apa nah dimana kan sudah Allah tetapkan yang beramal soleh sudah banyak ayat yang menyatakan ke surga beramal soleh dan yang nurhaka itu pasti masuk neraka apaan gitu ketetapan dari Allah beramal 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 dimasukkan ke surga manusia beramal nasihat yang ada di hadis ini intinya adalah tentang yang barusan intinya adalah tentang yang barusan bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah tapi dengan mana yang barusan jangan jadi kodaria sehingga seluruh makhluk bersungguh-sungguh pun ternyata yang mereka rencanakan mereka usahakan itu berbeda dengan sudah dengan apa yang telah Allah tetapkan tidak akan terjadi kalau beda dengan apa yang sudah Allah tetapkan yang mereka rencanakan yang mereka usahakan tidak akan terjadi ini juga sudah Allah ajarkan agar jadi keyakinan pada diri manusia bahwa tidak tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki dan tidak ada yang bisa memujudkan kalau Allah tidak tidak menghendaki tidak akan kejadian dan sebaliknya kalau seluruh makhluk berusaha untuk memberi kebaikan manfaat kepada seseorang kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi ini tata diajarkan oleh Allah itu dengan kalimat yang tadi dan kemuliaan seseorang itu tidak akan memberi manfaat apa-apa karena kemuliaan hakiki itu hanya dari Allah karena kemuliaan hakiki yang sesungguhnya itu hanya dari dari Allah nah yang berikutnya kalau yang mengetahui kalau yang meyakini yang barusahannya kalau yang mengetahui dan meyakini hal tersebut bahwa lan yusi bahu ilam kata balahu tidak akan kena terhadap dirinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan itu dan kalau meyakini bahwa seluruh makhluk berusaha apapun jika itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan maka tidak akan terjadi artinya artinya orang itu akan tahu dan yakin bahwa hanya Allah sebetulnya yang memberikan madorot ataupun manfaat satu poinnya berarti dia harus yakin juga bahwa hanya Allah yang memberi madorot keburukan hanya Allah yang bisa menimpakan mengenakan keburukan atau memberi kebaikan yang kedua kemudian dengan hal tersebut maka hanya Allah satu-satunya yang wajib ditaati dengan dasar yang barusan itu berarti hanya Allah yang wajib ditaati karena hanya Allah yang bisa memberikan keburukan ataupun kebaikan meskipun tadi seluruh makhluk berencana dan berusaha tidak akan terjadi kalau apa yang mereka rencanakan usahakan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan harus sampai kepada keyakinan ini berarti mengetahui dan meyakini bahwa yang bisa memberi keburukan ataupun kebaikan itu hanya Allah sehingga itu kesananya maka hanya Allah satu-satunya yang wajib ditaati berarti hanya Allah satu-satunya yang wajib ditaati berarti hanya aturan dari Allah yang harus betul-betul dijaga dipelihara jangan dilanggar artinya berarti hanya aturan Allah satu-satunya yang tidak boleh yang tidak boleh dilanggar aturan manusia bisa aturan manusia bisa digulak-gilak aturan Allah tidak bisa berarti hanya aturan Allah yang wajib dijaga dipelihara wah wah wajib takut kepada Allah wah wajib juga berharap kepada Allah wah ahabbahu dan mensintainya ini kalimat ini luar biasa kalau 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 meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan ini kan makna dari jangan jauh dari Allah kenalilah Allah lebih mendalam bahkan cintailah Allah kalau yang mengetahui dan meyakini demikian maka kan hakikatnya yang bisa memadorotkan dan memberi manfaat hanya Allah sehingga itu hanya Allah satu-satunya yang wajib ditaati hanya aturan Allah satu-satunya yang wajib dipelihara artinya tidak boleh dilanggar dan wajib takut kepada Allah wajib juga berharap dan wajib mencintainya kemudian hanya Allah juga satu-satunya yang apa namanya untuk meminta pertolongan hanya Allah satu-satunya tempat meminta watad deru ilaihi dan manusia wajib merendah diri dihadapan Allah merendah diri artinya kebalikan dari takabur jangan sok besar dihadapan Allah dimana sok besar yang disebutnya takabur sok besar itu takabur dari kabirun dari besar takabur itu sok besar nah Rasulullah menyabdakan bahwa yang disebut takabur sok besar manusia itu adalah menentang kebenaran yang Allah turunkan itu takabur artinya tidak mau taat intinya orang yang tidak mau taat kepada Allah itu itulah orang yang takabur yang wajib merendah diri dihadapan Allah wajib menerima seluruh ketetapannya dalam keadaan susah ataupun senang dalam keadaan sempit ataupun lapang sekali lagi berarti ini yang ini wajib hanya satu-satunya Allah Allah tempat meminta pertolongan Allah satu-satunya tempat meminta dan wajib merendah diri dihadapan Allah Ridho terhadap segala keputusannya ketetapannya dalam keadaan susah ataupun senang ini ini apa namanya ini implementasi dari Allah itu segala galanya memang Allah sudah menetapkan demikian Allah itu Tuhan yang hanya satu-satunya Allah itu segala galanya bagi manusia bahkan yang disebut Allah itu sampai kepada manusia bisa apa karena segala galanya itu oleh Allah makanya serahkan kepada Allah total sepenuhnya segala galanya nanti Allah yang akan diurena jadi nanti Allah yang akan memandu hidup kamu kemudian nasihat yang ini berikutnya yang ini waklam ananas rom asobri ma'a itu bersama tidak boleh dipisahkan seringkali manusia itu memisahkan antara keduanya dipisah diure dipisah padahal itu satu paket tidak bisa dipisahkan nah seringkali yang saya katakan oleh manusia dipisahkan itu manusia itu hanya menginginkan bagian pertolongannya dari Allah sementara bagian sabarnya tidak itu dipisahkan jadi yang jadi seolah-olah anggaplah kalau kita analogikan sabar itu kewajiban ya sabar itu kewajiban sementara pertolongan dari Allah itu hak yang harus kita dapatkan kewajibannya tidak dijalankan sementara kita haknya itu terus kita menuntut kepada Allah mana pertolongan itu mana pertolongan itu kewajibannya dijalankan mungkin itulah saya katakan itu artinya bersama sebutlah satu paket ini tidak bisa dipisahkan tapi oleh manusia dipisahkan jadi seolah-olah tidak ada kaitan dipisahkan seolah-olah tidak ada kaitan bab sabar pertolongan pertolongan jadi sabarnya tidak dilakukan sementara pertolongannya terus itu dituntut ke Allah mana pertolongan katanya Allah maha penolong katanya Allah itu maha kuasa dari orang baga masalah kiawa diantap diangguskan ke Allah beri 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 menolongan 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 ke Allah itu jelirah 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 inasobro ma'anasri artinya kalau kita artikan seperti tadi sabar itu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia pertolongan itu hak yang harus didapatkan oleh manusia jadi jangan sampai kewajibannya tidak dijalankan sementara haknya terus kita minta terus kita tuntut kepada Allah mana pertolongan mana pertolongan sementara kewajibannya tidak dijalankan padahal otomatis kalau kewajibannya dijalankan pertolongan pada ayah saya pakai T.A jadi kembali lagi kepada nasihat Rasulullah tadi beramal pokoknya artinya kan melaksanakan kewajibannya melaksanakan kewajibannya pertolongannya ada itu masa paket pasti kalau sabar pasti dengan beserta pertolongan dari Allah salahnya manusia dipisahkan seolah-olah tidak ada kaitan bab sabar bab sabar ini bab pertolongan pertolongan padahal tidak demikian karena hakikatnya ini satu satu paket terus pertolongan disebutnya aneh tidak usah diminta pertolongan sebetulnya karena dengan bersabar pasti akan didapat karena keberadaan pertolongan itu satu paket dengan dengan sabar nah yang menjadi bagian manusianya ini kan sabar kalau pertolongannya bagian siapa kan pertolongan bagian Allah Allah memberi pertolongan jadi gitulah ini sabarnya bagian manusia pertolongannya ini bagian bagian Allah tapi keberadaan yang menjadi bagian Allah yaitu pertolongan ini tidak bisa dipisahkan dengan sabar yang menjadi bagian manusia seolah-olah anda tukudu diminta otomatis karena keberadaannya satu satu paket kalau sabar pasti beserta dengar pertolongan kalau bersabar disitu adanya pertolongan kita dipisahkan sesungguhnya sesungguhnya keberadaan pertolongan ma'asobri keberadaannya itu bersama sabar kalau kita lihat satu persatu pertolongan nah ini yang menolong siapa yang menolong itu siapakan Allahnya berarti sebutlah oh itu bagian Allah sementara sabarnya itu bagian manusia jadi sebetulnya manusia itu lakukanlah apa yang menjadi bagiannya yaitu bersabar dimana kalau sabar itu benar itu ada artinya dilakukan dijalankan oleh manusia tak pertolongan ma'asobri pasti ayah karena itu satu satu paket jangan dipisah gitu manusia sabarnya enggak tapi pertolongannya terus diminta dituntut kepada Allah kalau tidak merasa manusia ini tidak ditolong tidak diberi pertolongan oleh Allah nyalakan Allah urusan yang jadi orang salah jadi Allah padahal kalau Allah yang salah jadi yang masuk neraka siapa ini salah ini benar maka surga jadi Allah ini benar ini orang atau orang atau inan nasro ma'asobri peneks kalimatnya tapi yang demikian ma'a ini artinya bersama tidak bisa dipisahkan ternyata dari dua hal ini an nasro itu bagian Allah asobronya bagian manusia artinya bagi manusia makanya sudah lakukan saja yang menjadi bagiannya yang menjadi kewajibannya yaitu sabar terus pertolongannya bagaimana asa paket lah sebetulnya sebetulnya artinya Allah otomatis pasti akan melakukan juga dalam tanda kutip kewajibannya manusia melaksana melakukan kewajibannya gak yaitu bersabar pertolongannya bagaimana bagian Allah yang memberi pertolongan itu Allah nah Allah gak usah diminta sebetulnya kalau manusianya artinya kalau sabarnya ada pertolongannya juga pasti ada karena paketnya itu kalau sabarnya ada berarti pertolongannya juga pasti ada sabarnya gak ada jangan harap pertolongan dari Allah ada artinya bagi manusia bagi manusia itu pokoknya lakukan yang menjadi kewajibannya yaitu sabar kalau pertolongan kalau An-Nasruhnya pertolongannya ini kan satu paket dan An-Nasruh itu bagian Allah kalau manusia melakukan yang menjadi bagiannya yaitu bersabar tanpa diminta pun Allah pasti melakukan yang menjadi dalam tanda kutipnya kewajibannya yaitu memberi pertolongan masa Allah ingkar janji tanda kutipnya tanda kutipnya inan Nasruh ma'a ma'asobri dari dua yang disebut itu An-Nasruh pertolongan itu bagian Allah asobrunya sabarnya itu bagian manusia jadi manusia ini jangan terus mengungkit-ungkit yang menjadi bagian Allah lakukan yang menjadi bagiannya yaitu sabar dan hadis ini menyebutkan keberadaan Al-Nasruh itu adalah satu satu paket dengan asobruh enggak bisa dibisahkan artinya kan kalau manusianya melakukan yang menjadi kewajiban dirinya Allah itu juga pasti akan melakukan yang menjadi kewajibannya yaitu pertolongan nah kemudian seringkali itu justru yang harus diingatkan seringkali manusia ini tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dirinya tapi tidak berhenti menuntut Allah mau memberikan apa yang menjadi kewajiban Allah yaitu memberi pertolongan tadi Allah baru-baru di dunia ke akhirat waktu itu di akhirat waktu itu ah ya hadis siapa menyebutkan gitu sakit sakit di akhirat tinggal tinggal asup ke surga nge-reja lah apa-apa nge-wadul keneh untung Allah tamak cobalah dikandar raka kendois emang nge-wadul keneh kesidih dosa dosa adis yang orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka begitu keluar dari dalam neraka di mandian di mandian di mandian kan di mandian di mandian begitu beres mandi wajahnya masih tetap mengarah ke neraka padahal badannya sudah ke surga dengan kondisi demikian wajahnya itu masih merasakan neraka tidak terbakar langsung lalu dia meminta kepada Allah satu saja permintaanku palingkan wajahku dari neraka kalau ditanya benar aslina aslina begitu dia bisa di apa namanya begitu wajahnya dipalingkan dari neraka terlihat surga disitu minta doi ya Allah saya ingin dekat ke surganya cekain saya sama tidurnya keneh itu kan wadul sejelam ayah disenuk itu untungnya tidak wadul tidak 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 cobalah ditetapkan sebagai dosa tidak tidak berarti tidak 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 wadul tidak 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 tadi minta kita meng tunggul dia merajuknya dalam hadisnya dia merajuk itu kepada Allah sekalau yang dekat lari mendekat ke surga setelah dekat di surga di luar batur di jara dari orang di di wajah tidak 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 di surga saya ingin masuk dari tadi yang dekat tunggul terima kasih gitu kabin teh maneh saja tiba-tiba tidurnya ke deh tukang wadul jelama-mama asup-asup jengmentara teas up tehnya asal iyalah eh menandisisi nah begitu nampaknya di luar kayaknya kasus buta gicara sum surga tuh jengmentara asal di jerobah di sisi temok di sisi temok dina panger nagek so katu bus dirinya nyara nek dina temok dina panger ngebut turun ngerunoh gitu cina ya diurang di dia aja nangtung dia kalau minta di ya Allah yang kaditu aih ngelir cek alo tes siapa hehehe bisa berakali saya kawadul tinggal untung ya di dia mengawadul tete dosa tung-tung gitu manen wah langsung dengan semakan 45 gini gelapar sebut tete wu kadi tuh cek nugges lila di jeroboh tepan isah Ayu Cireh tinggal di luah silih arewos khatir jelma cek nugges di jeroboh khatir jelma ya ya ngapal tayu tah jelma no kasurga nateh karena belas kasihan Allah dia tidak punya amal apapun karena hanya punya iman sebesar debu tinggal di dina penukna ayah ciri nateh teteh nah ditukang nateh dicirian kuali gemurukan di dina nateh teteh pan ex napi di dina nateh mantan penghuni jahannam nah ya di dina nateh teteh tulisan deteng lengita ting seberalilah di dina teteh tulisan et teteh kusmanli kusli oh semaknya pemutih dan sebagainya lah di surga teteh anger wehaya nah kemudian akakak yang lainnya ini samanya yang lainnya kan maa gitulah inal faroja sesungguhnya kelapangan itu beserta kesempitan artinya ketika mendapat kesempitan kesusahan sesuatu yang berat gitunya sesuatunya itu kesulitan kesusahan hal yang menyakitkan sebaliknya kelapangan kegembiraan bersama wehaya bukan setelah bukan bukan setelah artinya ketika yang tadi kan di surat Al-Hadi 22 tidak ada satupun yang kena kepada tidak ada sesuatu pun yang kena yang terjadilah gitu di bumi ini atau yang kena kepada diri kalian itu sudah ada sudah Allah tetapkan sebelum Allah jadi menciptakan kan gitu ayatnya tadi nah ternyata itu setiap apapun itu disebutnya kesulitan gak musibah gitulahnya sesuatu yang kesusahan karena repat cengurang sunda maa ternyata kemudahannya itu ada bersama nah disini artinya apa karena untuk setiap masalah itu pasti ada jawabannya untuk setiap masalah itu pasti ada jawabannya nah Allah menurunkan masalah itu ternyata bukan setelah kesulitan kesulitan tapi bersama dengan kesulitan itu sekaligus dengan kemudahannya tinggal lah berarti manusianya kalau ini ibarat soal jawab sebetulnya setiap Allah menurunkan persoalan itu dengan jawabannya dan semua jawabannya itu ada pada ilmu yang Allah turunkan dia lajar gerasoh pelajarilah ilmu Allah pelajarilah agama masalah apapun yang enak itu kan kalau kunci jawabannya terus dipelajari terus dikuasai terus di apa namanya dipegang gitu nya nanti Allah memberikan masalah kan sudah ada jawabannya itu malah sudah sudah ditangan penuh ujian karena itu ayah mau kunci jawabannya nyebar karena mereka ujian itu tengah rapalkan atau tenang kayak gitu nah tinggal buka jawabannya guys ayah tinggal ibarat demikian kan apa yang ditakutkan sehingga ada beberapa ayatnya ada beberapa ayat yang bunyinya demikian Allah jamin gak akan ada tanu tadita kekhawatiran ketakutan dan tidak akan bersedih karena setiap kali datang masalah jawabannya sudah dimiliki tinggal centring A, B, C, D kan sudah ada selesai benar dijawabannya kalau kunci jawabannya sudah sudah di tangan itu berarti kuncinya adalah ilmunya karena Allah menurunkan yang menurunkan masalah Allah ya artinya yang memberi soal Allah kunci jawabannya ada di siapa kunci jawabannya juga ada pada pada Allah ternyata Allah sudah menurunkan semua kunci jawabannya itu apa namanya penjelasan dari Rasulullah itu kan utusan terakhir Nabi terakhir Islam agama terakhir Al-Quran itu kitab terakhir artinya sampai hari kiamat kan tidak akan ada Nabi baru tidak akan ada agama baru tidak akan ada kitab baru artinya agama yang Allah turunkan ini Al-Quran yang Allah turunkan ini inilah jawaban cukup artinya untuk seluruh permasalahan manusia sampai hari kiamat itu yang saya katakan Allah sudah menurunkan kunci jawabannya terlebih dahulu orang namanya hirup-hirup acan ya kita belum lahir kan ketika Quran itu turun itu kunci jawaban untuk seluruh permasalahan manusia sampai hari kiamat artinya berilmulah artinya kan berilmulah karena disitu ada seluruh kunci jawabannya sehingga kan suka ada konsultan sebutannya ya orang dapat masalah lalu waduh ini bagaimana nih penyelesaiannya datangnya ke siapa ya kepada orang yang menguasai masalahnya pasti itu mempogakkan kunci jawabannya orang mante nanyakan apa hari itu konsultannya punya masalah yang seperti itu nggak entah mana 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 mungkin kunci jawabannya kebaturnuh masalah itu ada di orang ini jawabannya dan mending itu punya kunci jawabannya belum tentu masalahnya datang daripada masalahnya muncul lalu kunci jawaban nggak ada poek sirup segitu menurut itu poek lantaran tidak tahu ini menyelesaikannya bagaimana takunci jawabannya itu ada pada agama islam yang Al-Quran itu cukup untuk seluruh permasalahan manusia sampai hari kiamat permasalahan manusianya yang tidak mau mempelajari Al-Quran sehingga kalau ada masalah menurut itu baik mongga masalah itu kuduku maha itu yang jolki ya rengat di sirahan itu rengat di sirahan itu segitu karena menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai emang teman tak ngejeprut itu emang teman tak ngejeprut itu mongga masalah angus-angus udah canggul kalau aku maha otak kejeprut nah coba kalau mempelajari kan ya mempelajari menguasai kunci jawabannya belum tentu masalah lama diberi oleh halo belum tentu bisa jadi nanti ada orang lain yang memerlukan kunci jawabannya kan nah gitu ya paling jangan pelajari nah ini yang terakhir nih yang pertama usri itu pakai alif lam kalau yusron pakai tanwin ayat 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 inna ma'al usri yusron itu kan di surat asyarhu kalau pakai alif lam artinya itu hal yang sama inna ma'al usri tah satu kesulitan berarti karena meskipun disebut dua kali kalau yang pakai alif lam berarti itu sama inna ma'al usri yusron di ayat berikutnya kan fa'in ma'al usri yusron dua disebutnya tapi kalau al-usri itu pakai alif lam artinya satu kesulitan dibanding dengan kalau yusron masing-masing jadi sebetulnya seperti itu satu kesulitan dua kemudahan bukan setengah setengah mau jadi kalau kesulitannya satu setengah diberi kunci jawabannya setengah terus tuluin aku mau bisa nganggir justru inna ma'al usri yusron itu satu berbanding dua kesulitannya satu kemudahannya dua yang harus berilmu dari terima reparasi elektronik hahaha hahaha benar jadi hurung benar kan jadi hurung nama nyapan benar jadi hurung tepan tipi tinggara hurung tapi di takol jadi hurung tadinya mah bukan berdasarkan ilmu yang benar kebeneran hurung sete itu benar tapi kebetulan nah ini itu berarti tersirat disitunya inna ma'a pakai ma'a tadinya inna ma'al usri yusron wa inna ma'al usri yusron satu kesulitan itu dua kemudahan dan keberadaan kemudahan ini bersama bukan setelah jadi lampun ayah jelamat itu kesulitan hayo kemudahannya mana teapalen itu kan dia tidak tahu padahal sejak awal adanya kesulitan kesulitan itu adanya bersama kemudahan berarti teapalen itu kan nyebutannya teapalen padahal kemudahan itu adanya bersama kesulitan berarti begitu muncul kesulitan disitu juga sudah muncul kemudahannya bahkan dua kesulitan sama hiji kemudahannya dua dengan apa itu ayah yang belah mana tetapan tadi tetap kuduku ilmu loh gitu te kalau orang yang berimun datang kesulitan langsung kan selesai karena tahu kemudahannya yang mana kemudahannya sebelah mana kemudahannya itu bersama dengan kesulitan bahkan kalau ayat al-usri yusron al-usri apa kali pelam artinya disebut dua kali tetap sama satu artinya tapi yusron disitu pakai tanwin nakiroh bahasa arab nama itu beda artinya satu kesulitan itu berbanding dengan dua kemudahan dan keberadaannya itu bersama begitu datang kesulitan disitu juga kesulitan itu datang bersamaan dengan kemudahan nah atau apa kemudahannya ada bersama kesulitan jadi kesulitan kemudahan oh iya kemudahan oh iya kemudahan burang coba datang kesulitan langsung bisa teratasi langsung bisa diatasi karena kemudahannya diturunkan bersama jemongan burang begitu datang langsung beres tetelahnya hadis nomor tiga berartinya itu sudah selesai ini ini nasihat itu yang menakjubkan ini nasihat Rasulullah yang demikian itu dinasehatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang masih berumur 10 tahun yang luar biasa Ibnu Abbas mampu memahami yang mampu memahami isi nasihat ini yang tentukan kemudian menjalankannya tau sah itu nyatanya hadis nomor tiga Al-Murokobah ada berapa semuanya kalau gak salah ada sembilan seluruhnya ada sembilan hadis tentang ini bahwa diperhatikan Al-Murokobah diperhatikan oleh artinya hidup manusia itu tidak dibiarkan hanya manusia sendiri yang menjauhi manusia sendiri yang menjauhi menjauhi Allah yang menjauhi kalau hati mamah ne hidup wadinya diperhatikan selamat menikmati